Subari, 29 tahun lelaki asal Banyuwangi yang bekerja di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, selasa malam 11 April, diamankan tim reskrim Polsek Kerambitan karena melakukan tindakan pencurian dengan kekerasan terhadap korban atas nama putu Ramayana yang beralamat di desa Kukuh, Kecamatan Kerambitan. Kapolsek Kerambitan Kompol Niluh Komang Sri Subakti menjelaskan penangkapan terhadap pelaku Subari dilakukan setelah timnya menerima laporan dari korban pada tanggal 3 April 2023 bahwa pelaku sudah melakukan tindak pencurian dengan kekerasan terhadap korbannya di Jalan Manik Galeh, desa Sembong, Gede, Kecamatan Kerambitan. Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar 3,5 juta rupiah karena tas milik korban yang berisi HP milik korban, uang tunai, dan surat-surat berharga milik korban. Selain kehilangan HP dan uang tunainya, akibat didorong oleh pelaku, korban terjatuh dan mengalami luka-luka di tubuhnya. Adapun kronologi penangkapan terhadap pelaku dijelaskan, Seri Subakti dilakukan setelah tim reskrim dari Polsek Kerambitan melakukan penyelidikan dan mendapat informasi jika pelaku sedang berada di tempat kerjanya di Kecamatan Kediri. Atas perbuatannya pelaku dikatakan, Seri Subakti diancam dengan Pasal 365 Ayat 1 KUKAHU HP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tim Wali Ekspres melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!